Raba naftah bainana wa bainako minafil hafdu wa anggar bayi al-fatihin amin ya rabbal alamin nama ba'duh habarat al-muhtar amin warah alim warah ulama sebut ini sebut yang saya muliakan Pak Amir Masjid Baitul Falah setia para jamaah bapak ibu setia setia kamu nulia rahimahkumullah pertama saya bersyukur bisa soal datang ke sobahan jeningan melalui undangan bagaimanapun Ustadz kita Ustadz Mas'ud dan atas nama Ta'mir Masjid Baitul Falah dan tentu semuanya ini atas kehendak Allah walaupun diiringi jawa ini jawa ini ku jaa rahmatullah datang rahmat Allah makanya panjeningan kalau hujan dianjurkan membaca Allahumma sayiban nafi'an buku-buku gelojokan hujan ini sebagai tanda turunnya dibarengi dengan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau turun hujan takdir masjid enggak perlu pakai bawang Bismillah Udan yang dilakoni gak Udan ditinggal kopi ini campur-campur saja bahasanya pulau ini datang tengah sobahan jeningan hanya sebagai nyambung sejujurnya masalah tausiyah Ramadan Insyaallah Baitul Falah ini sudah cetar membahana Insyaallah Barokah datang ke lonceningan semua Barokah untuk dunia dan akhirat kita Amin Ya Rabbal Alhamdulillah yang jelas jamaah sekalian Ramadan ini selalu mengingatkan kalau panjeningan di training kembali cara baterai nonton di chase ulang agar kira-kira 11 bulan yang lalu yang barangkali ada sele gencenya iman kulon jeningan dan Ramadan kali ini ditegakkan kembali direfresh ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan keimanan panjeningan tidak beli hujan melanda panjeningan panjeningan tetap rawdi Baitul Falah Alhamdulillah ini jarang-jarang mungkin kulon itu biasa ini hari-hari biasa ini saat masjid ini paling separuh ini ini disini kok banyak sekali apa kira-kira di luar Ramadan juga begini ya Insyaallah enak-enak mantan jamaah rahimah kumullah maka mumpung masih awal-awal Ramadan ini menggokul jeningan melakukan satu persiapan persiapan cancuk tali waktu sisinkan dengan baju saat ini pula kulon jeningan bertekad untuk bagaimana kulon jeningan mengeruk pahala munduh paneni Ramadan yang dibentangkan datang panjeningan semuanya jangan terlewati Ramadan ini dengan begitu saja melainkan harus banyak output yang bisa kita rasakan dalam segala hidup kita ini jamaah sekalian rahimah kumullah kenapa karena Ramadan ini mendidik kulon jeningan mendidik melalui rohani kulon jeningan rohani mental spiritual kita dikembleng kawah codro di mukonya Ramadan ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulai awal panjeningan masuk Ramadan sudah ada tradisi megangan di kampung saya Pak di sini gimana sama ya di kampung saya ada tradisi megangan nah pun saya ini karena asli Irak Irak itu iringanin jarak jadi ada tradisi ternyata megangan itu megang al-imsak siap menahan diri bersungguh-sungguh untuk segera menunaikan panggilan Allah menyambut kamu Allah yang luar biasa ya Ramadan yang berubaraka ini mental spiritual kulon jeningan lalu ketika masuk Ramadan kulon jeningan dikembangkan tadarus, zikir, tilawah dan sebagainya muhasabah, istighfar, bertaubat dan seterusnya maka megangan itu jajahnya apem tidak ada jajahnya donat itu tidak ada walaupun juga tidak semuanya apem Bapak Ibu inginannya kulah berkat apem itu saat mas'ud saya emben aku apem ambil anakku diguncal-uncalan itu hanya uberampi hanya media dakwah apem itu secara filosofis secara etimologi sepatus kulon jeningan siap bertobat kepada Allah dalam konteks sesama manusia kulon jeningan saling memaafkan untuk merekatkan tali persaudaraan itu apun walaupun jawa rakyat semuanya apem apem maka ini panggil pak jeningan dianjurkan membaca Allahumma inaka apun karim dan jeningan masih fasa dirubah Allahumma inaka apem karim itu bian walaupun jawa rakyat semuanya bahasa Arab walaupun jawa rakyat semuanya itu ini zaman sekalian ramadhan afkun dalam konteks bahasa ula jeningan siap untuk menerima dan mohon ambunan Allah siap untuk menerima Allah subhanahu wa ta'ala apem itu juga satu tanda bahwa satu-satunya senek yang memiliki dua sisi warna yang berbeda yang atas warna putih, yang bawah warna coklat itu lambang hatinya manusia ada yang putih bersih, ada yang hitam legam karena penyakit-penyakit hati maka di atas apem itu ada secuil buah nangka, kenapa enggak buah pencet aja kejut bersihkan hatimu dari penyakit-penyakit hati kita bersihkan jiwa kita kita tanamkan rasa keikhlasan kesabaran, kekuatan, iman untuk menyambut bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mulanya gandengannya apa terus ada gedang rojo orang-orangnya gedang kepo gedang rojo itu lambang kemuliaan seorang manusia dalam konteks surah Al-Hujur 13 inna akuramakum indallahi akuramakum hasil didikan Ramadan la'allakum tatakun dimana orang yang bertakwa itu laksana seorang raja dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala gandengannya ini ku ngoteniku pak tapi tidak harus itu hanya media dakwah barangkali sama dengan ketika di masjid ada beberapa masjid yang dilengkapi dengan beduk misalnya itu enggak wajib kalau aku nanti sering ngeterakan jamaah umroh kata sing tangan itu di jawa kenapa kok ada beduk itu simbol panggilan kulon jeningan tong tong deng deng betul falah iseh kotong iseh sedeng makanya nabwe gak sembarangan mesti barengan waktu sholat saman tabu jam 10 isup disini pak mas jeningan wongsa kampung toko kabin guduk jeningan ini karena apa itu simbol terus adhan sholat berjamaah majiti sing si'ar sepatus barokah jamaah melurundil siji saniman luruh sanimo saniman dati imam sanimo dati makmum orangnya jamaah iblas langgarelek singgatan tua yang cepet kelek ya Allah Allah wakbar Allah wakbar ambik wato wato itu kok jamaah situ undil sanimo ini kalau nangkau mati gana wong belas akhirnya semua anggat saniman sawusufufakum makmum situ undil sawusufufakum terpaksa ya apa ya Allah semangat bismillahirrahmanirrahim inna kok berhenti ini sebuah analogi tempat ibadah langgar masjid yang jauh dari jamaah nah ini subhanallah kusuh dan seju begitu panjeningan adem ayam makanya ramadhan digunakan untuk kulauan jeningan tarbiyah ruhiyah mendidik mental spiritual kulau panjeningan dengan iman dan takwa kita sing nomor kalih tarbiyah jasa dia ramadhan yang mendidik kulauan jeningan siap kita terima dengan sebaik-baiknya dengan cara apa dengan cara kita berpuasa berpuasalah maka kita insyaallah akan diberikan kesehatan belum lagi malamnya panjeningan sholat tarawi 8 rokaat tambah 3 11 belum lagi isyaknya 4 rokaat baktiyah 2 rokaat sudah sekian rokaat itu otomatis banyak gerakan semakin banyak gerakan sama dengan panjeningan olahraga bapak-bapak enggak perlu pakai senam aerobik ya ustuwek-tuwek gua yani pelatih nong arpan nong dukun mejo pakai ane yukensi maikala masya Allah goyangannya enggak karu-karuan kemaksiatan pasti didapatkan kesehatan belum tentu diperoleh dalam kehidupan makanya panjeningan dengan ibadah ini banyak gerakan banyak puasa gerak langkah panjeningan dari dalam panjeningan ke Baitul Falah merupakan barokat tersendiri menjaga kesehatan yang tidak kalah pentingnya jamaah monggo dididik kulon jeningan tarbiadul mal harta benda kulon jeningan dididik supatus kulon jeningan mencari harta yang halal rizki yang halal barokat monggo sebagian infak sedekah biasanya kota infak melaku tapi melaku di atas gerutuk roro gerutuk ini gak harus nyemlungi belas yang belum pojokan 500 ribis ya Allah nyungun suargo jadi malaikat suargo klitik karena klitik 500 ribis tapi ada apa-apa yang penting ikhlas syukur-syukur panjeningan tidak perlu pakai kota infak berjalan di depan di tengah ada kota infak tidak ada hari tanpa sedekah mumpung romah sebaik-baiknya sedekah yang kita lakukan gak usah banyak-banyak Bapak Ibu mungkin sekali datang sekali waktu panjengan betul setengah juta asar setengah juta maghrib setengah juta insyaallah pertanyaannya kan rong juta setengah ini berapa pun terserah panjengan semakin memperat persatuan dan kesatuan ukhwah islamiyah ukhwah wakoniyah dan ukhwah basyariyah ini sepodoh islami ini bukan saya tidak tidak saya saya tidak tidak panjengan itu saya Muhammad tidak tidak jawab Muhammad N Allah saya apa ini kan jeng Nabi Muhammad insyaallah selama pedomanya masih Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang perlu diperuncing perbedaan termasuk kalau wingi ketika tanggal 1 ada yang hari ini ada yang hari itu Tafabdol silahkan insyaallah sama-sama diterima oleh Allah subhanahu saling mendoakan saling memotivasi dalam satu kebersamaan di bingkai persatuan dan kesatuan dengan juga Allah subhanahu insyaallah baikul falah tambah barokah barokahi panjengan semua barokahi keluarga kita semua barokah dunia dan akhirat kita rizkinya makmur sakit budal zarah menggiri megah medinah naik kapal makmur mijing riaya oleh mudik naik sepur sampai ngelindur ngelindur dikur kasur jadi susur mampu 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 terkenal ustaz covid dia covid kebetulan namanya kozid mustafi dengan rawuh dengan bismillah dengan nama atas nama Allah insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah dicukupi oleh Allah hukum khus maslah barakah amin ya rabbal alamin wa assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh malah as 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 Terima kasih.